perjelas ya minta maaf saya sebelumnya itu yang dikatakan perjanjian baru di zamannya siapa setahu saya saya ini belajar minta maaf dulu aja jangan dipotong setelah Nabi Isa terangkat dan hilangnya semua murid-muridnya Nabi Isa yang 12 yang ke-13 yang disalib 296 tahun baru muncul perjanjian baru Barnabas setelah diperiksa tidak ada Barnabas sedangkan itu Barnabas termasuk muridnya Nabi Isa dan sedangkan Injil itu tidak tertulis lu kau mengatakan Injil 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 Nenemo yang Injil dari mana Nabi Isa itu siapa ini belajar sejarah kita baik-baik loh dalam tahun sat tahun pertama abad pertama itu kitab itu sudah jadi sudah selesai ditulis semua sudah selesai tidak tertuliskan ada kitab Barnabas kitab Barnabas yang dikai yang diakui Injil Barnabas itu muncul setelah abad pertama bagaimana kalau kitab sudah jadi lalu kita paksakan kitab yang baru mau yang ini orang itu Barnabas ini nanti muncul sekian hari Barnabas itu bukan Barnabas yang dalam murid Yesus itu loh aku males lah kalau ini kalau nggak ada ilmu aku males lah masa kitab di abad pertama Yesus aja lahir abad pertama gimana punya kitab waduh Hai tahun 100 itu tahun 100 itu sudah selesai bro bacalah sejarah aduh Hai gimana sih abang-abang ini aku tidak mau belajar sejarah bukti 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 buka aja sejarahnya ya oke oke hai 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 papirus 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 ada apa ini ya kalau kembali apa ini apakah apakah suara saya nice montok ini aman 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 banget ya beli lanjutkan ini ya papirus 52 kok punya kemana yang lain Bang kok tinggal dikit banget tuh dimakan apa ya segini doang segini doang segini doang mungkin mungkin ya nih nih segini doang ini ini apa itu apa ini apa yang dikit banget pas 18 31-33 37-38 ini papirus 52 ini ayah kenapa dengan favorisi itu itu namanya salinan kan salinan dengar dulu begini itu tahun berapa sudah jadi sudah sebiak seorang untuk menyatainya tempat itu berapa katanya abad pertama udah selesai abad pertama itu udah selesai katanya abdi ini masih 175 ini matius wahyu ini tulis sudah ini abad kedua nah sumber itu salinan bro iya selesai kedua itu salinan bisa abad keberapa saja bro salinan kata ini udah selesai atau selesai pertama abang-abang kok begini dengar dulu itu kan sudah jadi tahun 100 selepas itu orang buat salinannya lagi yang enggak masalah toh yang asli kan sudah jadi ini sebetulnya 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 nggak sebesar ini salinannya Lois itu itu kita mau sebesar ini sebetulnya yang penting yang sebesar ini salinannya yang sudah jadi buku itu sudah ada sebesar ini salinannya Aduh abang-abang ini sebesar ini sebesar ini ya Kristen itu sudah ada pada abad pertama Bagaimana dia berada dikitar lagi lanjutkan adik-adik Hai ini anda ketemu alam ibulin umat Islam yang ada di dalam grup mendengar dulu bisakah kita punya agama kalau kitab suci nya belum jadi enak kalau kitab suci belum ada bisa ke agama itu belum ada dulu Bang sini saya jawab sini-sini kondusi dulu kan kenapa apa pertanyaannya kalau Kristen itu sudah ada abad pertama Oke kitabnya sudah jadi Bang Oke baik logika dong Bang ya baik gimana sih boleh gantian bicara ya silakan silakanlah ya baik Kristen itu mula-mula ada dimana bro Oh Kristen menurut Anda itu lahirnya dimana dimana saat jangan ngomong mula-mula ada dimana itu bertumbuh dalam pengajar Yesus itu sudah mulai itu semenjak Yesus mengajar murid mengambil murid-murid sudah-sudah Yesus baik coba tunjukkan gantian bicara gantian agama itu kami juga disebut Kristen itu kenapa anda ngomong sendiri gitu loh interaktif kalau diskusi mendengar secara iya dengarkan dulu gantian boleh bicara gantian ya Coba anda tunjukkan dimana orang disebut Kristen waktu Yesus hidup datanya mana silakan bro kata kri stn teks itu ya itu baru ada memang disebut orang karena itu 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 di antiokya tetapi sebelum waktu Yesus sudah mengajar itu 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 disebut pengikut Kristus Kristen itu kan pengikut Kristus sekarang tunjukkan datanya dimana orang disebut Kristen waktu Yesus hidup silakan love enggak perlu waktu Yesus hidup orang tahu itu pengikut Yesus kan ya dimana disebut Kristen loh Kristen itu artinya apa saya tanya saya nanya dulu di mana saya nggak mau menyebut apa-apa itu apa artinya saya enggak tahu Oh ya sudah berarti anda jangan paksa begitu baik jadi oke oke saya ikuti saya ikuti kalau begitu Bunda Maria Kristen Yes gantian tidak perlu tidak perlu ada jangan ngotot bro Yesus diskusi jangan ngotot santanya kenapa bukan ngotot ini membenarkan pikiran abang yang ngaco saya saya enggak berpikir ini kalau enggak berpikir susah abang ya makanya dengarkan dulu orang bicara kekannya parah kalau enggak berpikir Iya gantian bicara dulu boleh enggak gantian bicara Kenapa sih kamu ngotot banget gitu memperbaiki sekarang sekarang kalau di zaman Yesus orang disebut Kristen apakah Bunda Maria Kristen dia sejaman sama ibunya silakan ini inilah inilah kacau pikiran seperti itu lho kacau saya bertanya Oke saya bertanya-kacau orang Maria Yesus apa itu itu orang apa mereka tanya di zaman Yesus semua orang disebut pengikut Yesus Kristen Yahudi kan nah itu loh inilah yang tak paham Anda ini Oke kalau begitu siapa-siapa saja Yesus dikasih ketau data begitu ngeri 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 siapa-siapa saja orang di zaman Yesus disebut Kristen ciri-cirinya seperti apa bro pengikut Kristus eh Kristen itu artinya pengikutnya itu jadi ya itu adalah para murid Oke jadi hanya para murid yang disebut Kristen nyalan enggak mengikut Yesus yang percaya mengikut Yesus yang mengikut ajaran Yesus Oke siapa saja siapa saja yang mengikuti Yesus di zaman itu siapa saja selain murid ada banyak orang banyak ke selain 12 murid percaya melihat mujizatnya menjadi percaya itu pengikut Yesus Oke termasuk Bunda Maria percaya ke anaknya Kristus bagaimana kalau Bunda Maria sendiri apakah pengikut Yesus loh maksudnya tengah jamaah-macam pengikut Yesus bagaimana itu orang tua Yesus saya tanya baik-baik ya Apakah Bunda Maria pengikut Yesus kalau dia percaya kepada Yesus menurut Anda percaya tidak apa seperti saya yang pasti pasti seorang ibu percaya kepada anak apalagi kurang apa dia anda percaya malaikat datang kepada dia Oke baik kalau begitu tuh dia logikanya gitu santai logika jadi santai jadi menurut Anda ya Bunda Maria adalah Kristen betul Oh saya enggak bilang dia dia ke dia Kristen bro Oke baik apa tadi arti Kristen pengikut siapa itu pengikut Yesus saya kepada aja baik sebutan itu ya udah santai Apakah Bunda Maria pengikut Yesus kalau seandainya dia percaya dan dia mau ngikutnya sesalahkah ya jawab aja pengikutnya sesuatu tidak salahnya dimana saya nggak menyalahkan saya tidak menyalahkan siapa-siapa ya sudah kalau ada masalah ya sudah enggak masalah gantian-gantian ya gantian sabar-sabar kaleng-kaleng masalah berarti gantian menurut Anda Kristen itu adalah pengikut Yesus Oke siapapun yang mengikuti Yesus di zaman itu adalah Kristen bukan menurut saya anda nih selalu salah bahwa seterusnya Oke menurut tetangga Anda aja menurut tetangga Anda mengikut Yesus Iya kan tadi Anda yang bicara begitu masa menurut tetangga Anda saya ulang ya menurut tadi Congor Anda keluar suara disini ya ya menurut Congor Anda yang keluar suaranya pengikut Yesus adalah Kristen betul santai banget santai orang betul baik buat sekarang yang menurut menurut Congor Anda tadi yang keluar suaranya Bunda Maria itu adalah pengikut Yesus pertanyaan sederhana Apakah Bunda Maria Kristen silahkan dijawab Monggo loh kalau dia pengikut Kristus masalah menurut Anda enggak mesec saya sedang ini mengatakan kepada Anda kalau dia mempercayai aku apakah Bunda Maria pengikut Yesus yang pasti Kristen itu bukan agama itu orang-orang nanya itu kenapa lu lari dari tanggung jawab bedakan nah apakah Bunda Maria pengikut Yesus waktu itu masalahkah apa masalahnya saya tidak bermasalah lalu ya Oh ya sudah kalau enggak bermasalah ya jangan kita persoalkan itu saya nanya kepada anda itu hal penting oke bukan hari apa hal penting ya saya kembalikan tadi saya kembaliin dulu ini ya ini anda harus bertanggung jawab atas argumentasi anda menurut anda dari awal ya di zaman Yesus siapapun yang mengikuti Yesus dia adalah Kristen itu kan keluar dari Congor lu barusan karena begitu iya itu oke betul Oke apakah Bunda Maria pengikut Yesus jawab Bagaimana apakah Bunda Maria pengikut Yesus yang disebut pengikut Yesus itu kan adalah orang-orang yang mengikuti ajarannya Oke apakah Bunda Maria mengikuti ajaran Yesus Oh saya rasa dia pasti percaya karena dia sudah mengalami Oke berarti Bunda Maria Kristen betul loh persoalannya bukan di krisisnya Oh kenal lagi dia kenal-kenal dulu karena karena malu kemakan omongan sendiri kemakan malu kabur israel Yahudi kabur kena seorang lu maksa nah gimana ini barang sederhana loh ini saya tanya Kristen waktu itu agak marah saya enggak usah jawab saya bukan Kristen kok tanya anda krisisnya nggak ada urusan mau agama kemo organisasi kayak saya enggak peduli berarti kalau sekalau kalau Maria pun sahaja dia jadi percaya kepada Yesus apa masalah jadi saya menurut yang mempermasalahkan siapa enggak ada yang bermasalah di sini nah tinggal ada jujur kalau Bunda Maria itu pengikut Kristus mengikuti ajaran Yesus menurut anda siapapun yang mengikuti ajaran Yesus adalah pengikut Yesus dia adalah Kristen Bunda Maria mengikuti Yesus mengikuti ajaran Yesus artinya apakah Bunda Maria Kristen dijawab apakah salah kalau dia percaya ngapain kita mau saya nanya kepada anda kok ya Pakas ini orang ini kemakan benar-benar sini orang ini Yesus benar-benar ini kemakan nggak bisa jawab putri kemakan ini orang ini urgensinya urgensi termakan oleh kata-katanya sendiri iya bingung pengikut Kristus tuh pengikut Yesus Kristen ditanya Bunda Maria mengikut Yesus dia jawab muter-muter baling-baling bambu enggak enggak itu kenal sudah dikatakan Oke gini lagi gini lagi jangan ke mudah Maria kayak sakit deh kalau ibunya dibawa begini aja nggak masalah kita dengar dulu di jaman Yesus Amasya atau Yesus itu hidup ada orang yang namanya Saulus begitu apakah Saulus itu Kristen di jaman Yesus hidup sejaman dia setahu saya agama pada waktu itu agama Yahudi dan saya nggak nanya agama dulu saya kasih penjelasan ini lain ditanya lain dijawab lu Anda lurus dulu lain ditanya lain dijawab Kenapa sih orang kayak gini nggak ngerti bahasa Indonesia dengar dulu saya nggak nanya itu loh agama Yahudi apakah Saulus itu pengikut Yesus sebelumnya sebelumnya tidak tidak baik sebelumnya sebelumnya Saulus di jaman itu belum Kristen betul dia belum mengikut Yesus belum belum disebut Kristen betul apakah lukas waktu itu Kristen Hah apakah lukas waktu itu Kristen mereka itu orang-orang Yahudi Bro saya tanya apakah lukas maka kamu saya kasih penjelasan mereka orang-orang Yahudi Oke jadi lukas bukan Kristen lemak-maskris itu mau mau kena kena lagi nih baling-baling nih ya ada yang kena dia nih berpikir bahwa Kristen itu agama pada saya enggak perlu mikir kalau menggobrol sama anda saya pikiran anda dulu Kristen pada waktu itu bukan agama Bro saya saya bilang agama siapa dengar dulu dengar dulu dengar dulu eh yang bilang agama siapa itu adalah sebutan orang-orang kepada pengikut Yesus Oke baik bukan itu saya Oke apakah lukas pengikut Yesus Oh jelas dong mana datanya lukas pengikut Yesus menulis-menulis itu menulis-menulis lukas lukas dengan Paulus itu selalu bersama atau tidak Bro pengikut Yesus itu bukan hanya mereka saja pengikut Yesus apakah lukas apakah lukas murid Yesus kalau secara murid Yesus pada waktu itu bukan dia tapi bukan Yesus Oke baik apakah lukas waktu itu Kristen jawabannya ketawa baik pintar di lukas adalah Yahudi orang-orang oke coba Yesus itu disebut Kristen jadi lukas waktu itu belum Kristen betul bagaimana jadi lukas waktu itu belum Kristen dia betul mau dia Kristen atau enggak itu nggak jadi persoalan bro saya tandaan bro hahaha sebutan orang-orang sebutan orang-orang sebut inilah orang-orang yang nekat mengkristenkan orang di zaman Yesus begini jadinya Kristen bukan agama pada waktu itu itu yang orang bilang agama siapa yang bilang agama itu siapa saya bukan nanya ke agama atau tidak jadi keluar dari Congor Anda dari awal mengatakan begini di zaman Yesus itu ya semua orang yang mengikuti Yesus adalah Kristen Hai gantian dulu bicara Bro bisakah Anda mendengarkan saya dulu bisa memaksa supaya Kristen itu itu jadi pada waktu itu kalau nggak maksa Anda ngapain saya maksa situ tanpa dipaksa juga anda udah kelenger kok karena Kristen itu orang yang mengatakan itu loh bukan mereka yang mengaku aku Kristen aku Kristen bukan tapi orang-orang yang mengatakan pengikut Yesus itu orang-orang Oke baik Anda orang apakah Bunda Maria Kristen Anda orang silakan Anda nggak paham maksud saya orang menyebut kata kerja Anda ini orang-orang dari orang-orang ini saya nggak tanya kepada monyet akuan mereka sekarang Anda ini orang apakah Bunda Maria Kristen saya nggak tahu masuk pertanyaan anda ini berjalanan bukan orang karena nggak tahu enggak karena Anda memaksa saya kenal lagi deh pada waktu itu padahal agak bisa itu bukan agama yang pembinaan Kristen agama siapa ya sudah Kenapa kita membahas Kristen lagi pada waktu itu padian nekat mengatakan bahwa di jaman Yesus itu sudah ada Kristen loh kan orang-orang yang ikut Yesus disebut Kristen Oke apakah Bunda Maria ikut Yesus loh iya memang dia pasti Oke apakah Bunda Maria Kristen loh masalahkah saya mau dia disini kenal ya eh kenal lu apa enggak enggak masalahnya apa bang masalahnya bro saya ajari kamu dikit sekarang saya berbagi ilmu kepada anda jadi Kristen itu dengan diam dulu ya itu memaksa abang-abang memaksa kok Kristen yang dulu ya waktu itu yang dulu diam-diam sebentar ya diam-diam-diam dulu agak agama yang sempat waktu itu adalah agama Yahudi kita nggak berbicara agama loh disini Oh ya pikiran kita harus muli ngomong terus lho nggak nyambung-nyambung dari tadi bisa ngaco nanti Anda saya bisa diam gantian bicara yang ada waktu itu adalah agama Yahudi clear Oke berarti di jaman Yesus sebutan Yes agak di jaman Yesus adalah sus di jaman Yesus adalah Yahudi tapi pengikut Yesus Yahudi Kristen enak juga loh kita ya loh krisisah kenal lagi dia bawa padahal jasa deh Kristen contoh apa pengikut Jokowi itu apa nggak usah sekarang zaman dulu kita omongin dengar dulu sekarang kalau ini ngomong terus ngelis kemana-mana asal bunyi malu-maluin aja kita akan harus secara logika dan secara fakta bro jadi kita simpulkan ya teman-teman dulu ngomong-ngomong Alhamdulillah suara saya bisa menenggelamkan anda begitu karena nggak mau diatur menurut Anda yang keluar dari congor anda tadi adalah yang keluar congor anda adalah bahwa anda zaman Yesus ya di zaman Yesus sudah ada Kristen pada waktu itu kenapa karena Kristen itu adalah pengikut Yesus gitu ya jadi semua orang di zaman Yesus ia mengikuti ajaran Yesus adalah Kristen mau dia Yahudi mau dia apapun termasuk Romawi mungkin ada yang mengikuti ajaran Yesus di zaman itu sudah ada Kristen termasuk Bunda Maria selanjutnya Yusuf salahnya Bapak angkatnya begitu mengikuti ajaran Yesus juga adalah Kristen juga inilah orang-orang diskusi tanpa danta sembarang mengkristenkan orang salahnya dimana sembarang mengkristenkan orang yang tabahal salahnya dimana ada Kristen itu orang-orang disebut Kristen itu pertama kali tuh di anti-yogyakarta setelah Paulus bersama Bernabas setahun lamanya sama murid-murid di sana disitulah pertama kali orang disebut Kristen harus dipahami anti-yogyakarta sudah tidak ada Yesus di buka bumi oleh abang-abang Yesus tidak ada Kristen nanti Kristen nongol itu setelah Yesus enggak ada di buka bumi tapi orang ini memaksakan di zaman Yesus sudah ada Kristen memahami yang ditanya balik ketabak mencret darah begitu inilah orang-orang membaksakan orang disebut Kristen kena dia sekatnya sesuai dengan sejarah juga C sendiri dia diakui oleh sejarah juga gitu ya jadi begitu bahan diganti harus cerdas kita jangan kita mau dibodohin hit banget mau kita ditipu ya kamu yang cuman pikiran-pikiran yang ngacong ini ngomong terus dia nggak mau di diskusi ngomong terus jadi ini gajak ada gini teman-temannya Ada dengarkan semua tadi bahwa dia mengatakan gini dari awal nih ini keluar dari conwarnya sendiri loh tanpa ada paksaan saya mendengar dari bahwa dia matakan gini eh bisa kalau anda diam dulu saya dulu baru anda bantan nanti ya misteri memaksakan lu memaksakan dia Bang setelah dulu sekali ngomong Bang iya lukan gantian kalau mau dapat itu ya tunggu Bang Andi dulu ngomong aku saya selesai resume dulu atau ada dulu deh nggak apa-apa misalkan misteri saya tunggu anda bicara dulu Iya abang-abang kalau mau debat gantian Bang kalau ngomongnya kan Bang biar yang tak yang tidak gantian siapa Iya abang kan abang kan ngerocos terus tertarikan Bang Oh saya ngerocos baik abang memaksakan terus baik kalau begitu saya beri anda waktu bicara panjang menurut anda Bunda Maria Kristen atau tidak jawab tadi dia sudah jawab tadi Bang terus masalah apa jawabannya tadi masalahnya apa Bang Oh jadi kalau ada pertanyaan Bunda Maria Kristen sebentar jadi kalau ada pertanyaan Bunda Maria Kristen atau bukan masa jawabannya masalahnya apa Oke baik saya terima jawabannya bang bang anak ada lagi yang ngerocos kan dia lagi yang ngerocos abangnya saya tanya sekali lagi bro dengerin 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 saya tanya sekali lagi enggak Bang Bang ya Anda yang nggak ngerocos silahkan ngerocos saya tunggu ya silahkan ngomong saya tungguin Anda diem saya ngomong ya saya tanya apakah Bunda Maria Kristen jawab kan sudah dijawab tadi Bang jawabannya apa ya abang dengar tadi kan enggak dengar tadi saya budak tadi jawabannya apa ayo sudah kalau abang enggak denger ya itu udah kamu kamu dengar jawabannya dia hahaha ya kalau kamu mendengar boleh berbagi sama kita apa jawabannya yang baru gak om dia dulu udah masalahnya nggak bakal gitu kalau kamu denger jawaban dia tolong dong bagikan sama kita saya enggak denger tadi ya 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 aja bang tadi dia lagi terus abang nanya lagi Oh udah apa yang ngomong wakililah dia kamu kamu denger tadi sederhana ke pertanyaan saya tadi apakah Bunda Maria Kristen jawab kan abang dia sudah jawab tadi kan saya enggak denger jawabannya siap abang naikin aja lagi dia kenapa anda denger enggak jawabannya tadi enggak enggak kenapa anak-anak juga kalau saya begitu aku ngomong kira itu denger enggak denger tadi jain agama apa sih jain ya jadi kalau begitu sama-sama kita enggak mendengar jawabannya menurut apakah anda setuju kalau Bunda Maria Kristen abang naikin aja dia lagi Oh jawabannya naikin lagi gitu nggak ada jadi jawabannya naikin lagi saya saya ulangi pertanyaannya ya Apakah anda setuju Bunda Maria Kristen silahkan ini yang noise banget gini ya Iya saya Apakah Bunda Maria Kristen silahkan jawab bikin skakmat orang-orang budak ini sama orang-orang asal ngomong gitu loh saya terangin baik-baik begini ya Bro dengarkan Rick makanya kalau saya ngomong itu saya nggak ngerocos saya kasih kau ilmu dia yang saya tanya kau muntah itu lu nah lu ngomong lagi kan ya lu ngomong dulu lu ngomong dulu saya diem ilmu apanya mau pengkasih nah coba misteri aku tanya dulu ini jain ini agama apa sih jain selamat malam agama apa jain ya Waalaikumsalam agama Hai Waalaikumsalam Assalamualaikum walaupun lanjut-lanjut saya paling tanya anda jain ada muslim apa Kristen jain udah nanti lanjut aja nanti udah oke baik kembali saya ke topik ya kalau saya ngomong tuh didengerin anda ngomong saya dengerin kok menurut teman seperjuangan kamu yang suka makan babi tadi ini mengatakan gini di zaman Yesua amasya atau Yesus hidup pengikut Yesus disebut Kristen karena Kristen itu adalah pengikut Yesus jadi boleh dikatakan di zaman Yesus pengikut Yesus adalah Kristen itu kan argumentasi temanmu makanya saya tanya Apakah Bunda Maria pengikut Yesus kata dia Iya gitu ya saya tanya lagi Apakah Bunda Maria Kristen jawabannya masalah buat lu kan gitu jawabannya tadi yang gue denger apakah anda setuju jawaban itu silahkan dibuka congornya sambil ngomong-monggong kata congornya itu jangan nangis saya nggak memerlukan air mata saya memerlukan muncrat-muncrat air liurmu itu keluar jawablah kau bela temanmu yang suka makan babi tadi itu silahkan muncratlah kau lawan gua makanya dengerin orang ngomong di zaman Yesua amasya waktu hidup itu belum ada Kristen gitu ya nanti ada Kristen itu di kisah 1126 disanalah Barnabas sama Saulus pergi ke anti-yogia setahun lamanya disanalah murid pertama kali disebut Kristen jadi Yesus hidup belum ada Kristen tapi temanmu tadi yang suka makan babi ini mengklaim sudah ada Kristen di zaman Yesus nah supaya argumentasinya kuat ya saya tanya dong kan Bunda Maria sejaman sama anaknya bahkan dia susuwi anaknya dia Nina bobokkan anaknya dia mandi anaknya waktu bayi Apakah Bunda Maria pengikut anaknya menurut dia Iya artinya adalah dia Bunda Maria Kristen tapi apa dia nggak mau katanya masalah buat lu makanya kalau ngomong itu dipertimbangkan dulu coy jangan nanti ditanya balik Anda menangis bombay Hai mengerti nggak menangis bombay menangis sambing guling-guling sambil makan bawang bombay ngerti lu pada makanya diskusi itu jangan berdasarkan iman berdasarkan akal sehat data gitu lu dikasih tahu ngail ada-ada aja lu masih maku datang besok ada rumah susah lagi baga kita nyanyi bahari jain agama apa Islam Oke singomulia selamat malam agama apa singomulia saya cukup dua kali ya bertanya ya selebihnya saya turunkan salam sejahtera selamat malam ada mencerdaskan itu mencerdaskan DJ DJ bro ini orangnya cerdas ini di zaman Yesus itu menurut anda Yesus hidup sudah ada Kristen ya Hai sejatinya Kristen itu kan dilabelkan kepada kemanusiaan sang firman begitu ya busetlah jawaban bukan apalagi nih pusing gua saya tanya baik-baik mencerdaskan anak-an cerdas bahasa Indonesia nih di zaman Yesus hidup 33 tahun setengah ya Yesus ada di muka bumi beraktifitas Apakah sudah ada Kristen pengertian Kristen harus anda ketahui dulu apa itu arti Kristen ya arti Kristus arti Kristen itu adalah pengikut itu Oke kita baik lagi kita beruntut lagi beruntut beruntut Kristus itu siapa Yesus Kristus siapa itu Yesus Kristus dia adalah firman Allah yang menjadi manusia ya apa yang dibawa oleh Kristus apa yang dibawa Yesus firman Allah ya firman Allah bersifatnya saya belum nanya kesan apa yang yang dibawa kan kita belum kan kita belum menjelaskan apa yang dibawa kita jangan iya nggak usah mencerdaskan dengarkan baik-baik Anda membeli banyak dulu ya nanti kalau anda cicil-cicil ya Anda bingung sendiri ya sedar sederhana mencerdaskan ini sederhana loh ya Iya saya ikutin aja silakan Oke di zaman Yesus hidup Apakah sudah ada Kristen ah ada B tidak ya baik dari dulu zaman Adam sudah Kristen baik Apakah Bunda Maria Kristen Bapaknya Bunda Maria siapa-siapa Daud semua Kristen semua Kristen baik dari ia begitu dong jujur dong jadi Bunda Maria Kristen Pak Yusuf ya Kristen tentara Romawi Kristen enggak semuanya mengikuti firman Allah atau atau terlibat dengan firman Allah itu semua Kristen Apakah yang membunuh Apakah yang membunuh Yesus Kristen semua yang terlibat Oke Tentara Romawi juga Kristen Apakah Saulus waktu itu Kristen Yes 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 Menteri-Kerim kepada Tentara Romawi yang menciptakan otak dari dari ya Pilatus maupun siapa saja yang terlibat di dalam firman Tuhan semuanya Kristen khusus di dalam baik-baik dalam Alkitab baik atau semua manusia terlihat cukup 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 rumah ya cukup rumah terlalu gini-gini Bro Apakah Saulus Kristen Hai jaringan saya tidak bagus nih Apakah Saulus Kristen jaringan saya merah Oh jawabannya jaringan merah jadi kalau pertanyaannya Apakah Saulus Kristen jawabannya jaringannya merah jaringan saya kita terima aja kita ini baik-baik saja kok wifi jadi kalau saya bertanya bahwa ini apapun kata-kata kamu itulah jawabannya gitu kan apa itu bahasa kemurungan ngomong apa mister X kuatis suara-suara jadi sekarang kita kembalikan ke topik jadi begini ya siapapun mendengarkan di luar sana Mari kita diskusi itu jangan ditabok dengan iman buta perlu kita pakai akal sehat yang logis begitu Hai kenapa Yesu Amasyia itu dia sendiri itu adalah taat kepada hukum Yudaisme dia pengikut Taurat yang setia dia melanjutkan ajaran Nabi Musa Taurat Musa jadi tidak ada Kristen nyaman itu begitu ya tidak ada tidak ada Kristen Kristen itu menggunakan oleh siapa diam dulu kau saya ngomong kan lantai saya tanya lu merah melulu lagi dapat apa dengar dulu orang lagi lagi ngomong ya satu-satu ngomongnya satu jadi nanti orang disebut Kristen itu di anti-yogia kisah 1126 cowok dibaca deh ada enggak bisa baca Bible kisah 1126 Oke Bang Bang boleh saya tanya Bang tahu ini dulu mau baca dulu udah tanya kisah 1126 para rasul 11 edward apabila dia menjumpai Saulus Barnabas membawa Saulus ke Antioquia dan selama setahun mereka berkumpul dengan jemaah disitulah sambil mengajar banyak orang di Antioquia untuk kali pertama pengikut-pengikut Yesus disebut Yesus disebut orang Kristen nah jadi disebut orang Kristen itu di Antioquia bukan di mana-mana ketika dia baru di dulu kau kau celuk diam dulunya orang yang menyebutnya itu jadi saya tanya sempurna berdua dimana terhampir malu dengerin anda berdua pakai data dimanakah orang pertama kali ini bener-bener kenapa sih ini ini orang kalau begini nih Aduh bener-bener dah dari mute dengerin ya dengarkan dulu orang ngomong baru anda bicara dimanakah orang-orang pertama kali disebut Kristen silahkan ini rendah ini rendah ini rendah ini membahas apa ini bang membahas harga beras di pasar rindu harga cabai gitu loh enggak denger dari tadi ke bahasa apa Pak masih jawab menanya ini omongin mengenai harga beras di pasar rindu gitu loh Abangnya bahasa kita bukan kagak bahasa harga bawang merah kenapa bisa melonjak naik sama harga cabai dan abang nggak percaya Alkitab tapi kok ngebahas itu tadi sudah membahas saya kita bahas cabai goblok ayat ya anak kamu tuh gonggok enggak 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 percaya Alkitab dibahas es mau sini eh kamu itu kita bilang ingin kamu itu enggak ngomong-ngomong yang dikit dulu bacain dulu sebenarnya yang membuat orang begini karena Yesus 1 Korintus 4 nomor 10 bukan kami yang belum di eh Tuhannya yang ngomong gitu kok gitu deh coba 1 Korintus 410 siapa yang belum on Monggo luka luarin kata-kata kotor Bible menjadi sandungan mu coy hati-hati mengeluarkan kata kotor 1 Korintus 410 kami bu kami bodoh karena kami bodoh karena kami bodoh karena kristus data ada siapa itu kami ya Kristen bodoh karena Yesus Hai hari 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 ngeluarin dirinya sendiri ngatain dirinya sendiri malu dia jangan ngatain diri sendiri Bang malu nanti keluargamu oke untuk anda cerdas ya ya berapa cepat Anda tinggal ayat sebelum dan sesudah coba ya Andalah yang baca masanya orang sekarang saya tanya anda baca kan ada yang tersebut biasa udah baca kan Alkitab kan ya ya udah kalau benar menyuruh anda untuk membaca biar anda kalau begitu saya beri waktu anda 60 hari 60 malam baca kejadian sampai Wahyu kami diem kok mendengarkan silakan silakan baca Hai kenapa kamu yang nyuruh kami tidak cukup anda mempacakannya dan sendiri ya anda sendiri udah baca nggak ya yang anda maksud tidak serta-merta Anda menyaksikan satu ayat lalu saya menyebabkan air air si Bible Oke anda sendiri udah baca belum kita bang bang cagaknya musik kita berada pada dia supaya ngadap lagi dapat dia enggak dapat menyebabannya ambung ngomong sendiri ding kurang kurang modal diskusinya yang ada signalnya ya Hai saya tanya kamu ya gimana ke orang pertama kali disebut Kristen silahkan silahkan anda tadi sudah membacakan ayat dan kami sudah tahu itu ya dimana di Antioquia tadi kan Oke jadi sebelum dia Antioquia bukan Yogyakarta Antioquia Antikyia 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 yang disebut Kristen yang nama-nya batu yang menyebut Kristen kan orang lain yang berkumpul kepada firman Allah ya ya pertama kali menyebut pertama kali menyebut Kristen dimana Antikyia Oke di jaman Yesus sudah ada yang menyebut Kristen apa yang menyebut orang pengikut firman Allah itu Kristen siapa di jaman Yesus sudah disebut Kristen apa enggak tidak orang yang diluar Kristen apa bukan yang menyebut orang-orang orang-orang dalam orang luar gua nggak ada urusan yang menyebutkan kepada anda ya arti dari kata Kristen itu pengikut Kristus apa yang dibawakan oleh Kristus firman Allah itu ada ketapan sejak kekal sampai kekal kan begitu kan Oke baik Apakah Bunda Maria pengikut Yesus Bunda Maria dijadikan oleh Allah itu sendiri ya saya nggak nanya itu keciluk Kristus ya apakah Bunda Maria pengikut Kristus nah berapakah Bunda Maria Kristen jelas matanya mana kalau Bunda Maria Kristen oke ya sejak kapan muda Maria pengikut Kristus ya maksudnya sambil disusui anaknya dia ikut caranya ya justru Yesus mengikuti Bunda Maria loh rumah 10 contohnya ya waktu Yesus dikandung kagak mungkin isi kandungannya nggak ikut kalau Bunda Maria ke pasar pasti ikut Yesus ya yang ekor siapa Yesus bukan dan Bunda Maria yang ikut kandungannya kagak mungkin dikeluarin dulu isi kandungannya eh Yesus karena aku pengikut kamu saya mau ke pasar lu jangan ikut gua ya gua kelarin dulu dulu ke gitu adanya aja orang kalau ngomong kagak nyambung justru Yesus yang mengikuti ibunya waktu kecil Bunda dan Maria orang apa ah orang apa orang Yahudi dia Oke ya saya bacakan kamu lihat ya rumah-rumah dulu ya rumah-rumah yang baca-baca dia terserah lu adalah kegenapan hukum Taurat ya sehingga kebenarannya diperoleh oleh tiap-tiap orang yang percaya nah ketika orang atau manusia sejaman itu ataupun Adam sekalipun mempercayai firman Allah tentu dia Kristen ya karena Kristen itu adalah pengikut Kristus apa yang dibawakan oleh Kristus adalah firman Allah ya apa yang dilahirkan oleh Bunda Maria adalah kemanusiaan dari sang firman Allah itu tersebut yang turun menjadi manusia untuk disalibkan ya iman Kristen itu punya-punya ya udah kalau Saulus menurut Anda Saulus kalau Saulus Kristen nggak Saulus ya kalau Saulus Kristen nggak Saulus itu orangnya Kristen Saulus Kristen ya akan tetapi dia dijadikan oleh Allah untuk sebagai tokoh sebagai rasul waktu itu Yesus masih hidup sama Saulus Apakah Saulus Kristen Saulus dijadikan oleh Allah itu sendiri untuk membunuh murid-murid Yesus yang panahnya itu Apakah waktu Yesus hidup sama Saulus Apakah Saulus ikut Yesus atau tidak Saulus itu diciptakan oleh Allah itu sendiri ya untuk apa yang nanya Saulus diciptakan oleh siapa ya aku jadi bahasa Indonesia yang nyambung ya Apakah Saulus itu Kristen Apakah Anda bertanya Saulus ketika Saulus ketika Saulus sudah besar Anda lupa Saulus itu berasal dari mana Apakah Saulus Apakah Saulus pengikut Yesus di suku Israel atau suku Bani Yahudi itu semua bangsa pilihan Allah ya di sana ada siapa yang nanya bangsa pilihan ya sederhana pertanyaannya lho di dalam Bani serai itu sebelumnya kenapa orang ini hari kok enggak ada yang waras ya ya enggak makan habis makan apa ya capek banget banget punya konten tetapi sudah ada bertanya harus tahu runutannya runutannya yang anda harus tahu ketika tahunya cuak cuma begitu-begitu saja ya Susana Apakah Saulus pengikut Yesus jelas tadi saya bilang jangan kan pengikut dia diciptakan oleh Oke kalau Yesus kalau Saulus pengikut Yesus Kenapa dia membunuh murid-murid dan pengikut Yesus lainnya ya ketika firman ak itu turun di tengah-tengah Bani yang benak-benak pasti nggak nyambung-benaknya nyambung apa biar nyambung gini aja deh biar nyambungnya berapa harga beras liter di dekat rumah di warung pasti nyambung saluskan seorang penjahat apakah seorang penjahat penjahat pengikut Yesus kan sudah saya bilang tadi Saulus itu berasal dari suku ya suku bahasa enggak nanya apa suku apa yang nanya suku siapa nanti yang saya tanya suku bunga ya ada-ada aja loh Bang Andi eh lu makno merikah di jaring dulu 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 Apakah seorang penjahat pengikut Yesus Hai jawab diken Pembantai agama Kristen sebelum dia bertemu Yesus kan saw Oke waktu dia membantai Apakah dia Kristen ya belum lah ah di orang Farisi belum Oh jadi waktu itu seorang penjahat bukan Kristen di bertemu Yesus body jadi pengikut Kristus Apakah waktu membantai murid-murid Saulus adalah pengikut Yesus dia penjahat penjahat Apakah penjahat Kristen setelah dia ikut Kristus saya nggak nanya itu kenapa sih orang nggak ngerti bahasa Indonesia ini malam Kenapa ya lama-lama emang kok gigit kepingku nih lu 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 mau orang jawab ikut-ikut mau lu ya Kak ini kenyataannya kan anda yang ngomong sendiri Saulus Saulus itu kan penjahat menurut anda awalnya dia awal Apakah penjahat Saulus ini pengikut Yesus sebelum bertemu Tuhan dia penjahat Oke waktu dia masih penjahat Apakah Saulus pengikut Yesus pengikut Yesus ya masih penjahat dia belum bertemu Tuhan kok artinya dia belum Kristen eh pertanyaan eh pertanyaan lutut ngaur loko pertanyaan ngaur kenapa karena ada yang ngomong ya Saulus penjahat Iya memang dia waktu dia Saulus menjadi penjahat Apakah dia pengikut Yesus dia bertemu Tuhan baru dia jadi pengikut Kristus saya nggak nanya bertemu siapa waktu dia menjadi penjahat Apakah dia pengikut Yesus belum belum artinya Saulus bukan Kristen betul setelah dia saya nggak nanya setelah waktu itu kecilut Iya saya jelaskan setelah dia bertemu dia jadi pengikut Kristus kecuali saya nanya kalau waktu dia penjahat belum Kristen kapan dia Kristen baru lu jawab kayak tadi kucilut kamu ini kok lompat-lompat kek kodok yang habis kecepat-kecepatnya sebelahnya aja Luna kayak motor peska putus koplingnya gitu loh tapi duduk-duduk-duduk gitu jadak-jadak-jadak-jadak-jadak-jadak-jadak-jadak-jadak-jadak-jadak-jadak gitu kalau memang lu diam-diam-diam kata nyuruh saya tapi lu ngomong lagi nggak percaya kitab orang lu bahas kita pulang saya nggak membahas orang saya nanya sih tuh iya lupa yang lupa sih firman itu kan Bang masalahnya ada masalah kok siapa yang bermasalah Anda yang bermasalah lalu ini Bang orang-orang itu kan kan dia bang bang itu mencerah senitkan jawab abang tidak mau terima jawabannya tapi saya nggak ya saya nggak nanya dia jawab muter-muter nggak nyambung tuh gimana itu menurut anda abangnya enggak ada yang enggak mau terima jawabannya bukan jawaban begitu kan sederhana Apakah Saulus Kristen jawabannya apa orang orang tuanya dibawa-bawa sukunya dibawa-bawa kan kan nyambung coy dia dia akan bertanya dia jelaskan pertanyaan saya apa jawabannya apa coba anda ulang udah dia udah jawab tadi ya Iya pertanyaannya apa jawabannya apa coba anda ulang kalau anda mengamati tadi makanya abang dengar jawabannya makanya ya udah enggak kalau cuma makanya doang diamlah berarti kamu bukan pendengar yang baik Oke enggak abang-abang ini muter-muter tadi Oh saya yang muter-muter Iya tak saya muter-muter anda yang bingung gitu abang nanya pertanyaannya apa mau terima pertanyaan saya apa ya lu yang bertanya lu tanya lagi gue ya pertanyaan saya coba saya coba diulang jawabannya apa ayo lagi jawab tadi jawabannya apa Bang handi aja kan handi ya iya Pak handi ya ini loh Bang handi ya ya gini ya secara hakikatnya ya Paul Saulus ya dia kan cara kita kemanusia ya Kenapa dia diterlibatkan oleh Allah ya masuk ke dalam kitab suci saya nanya itu sebagai manusia bukan pertanyaan itu tuh kebukan itu pertanyaannya nanya nanya nah itu dia akan enggak ditanya di nerangin gitu loh pertanyaannya sederhana siapa pertanyaannya sederhana begini ya Apakah Saulus waktu hidup sejaman dengan Yesus Saulus pengikut Yesus atau tidak ah iya B tidak sebagai manusia ciptaan Yahya cipta nyambung jawabannya nyambungkan nyambungkan nyambung itu jawabannya diputar terus nyambung banget itu sederhana nih pertanyaannya ya udah begini aja ngomong berdua dia ngomong berdua G Bang Bang udah coba anda pertanyaan izin pamit bang Tuhan berkati bang ya gini ya mencerdaskannya saya ulang ya saya masih berbaik hati nih dengarkan baik-baik Yesus hidup sejaman dengan Saulus waktu Yesus hidup sejaman dengan Yesus Saulus hidup sejaman dengan Yesus Apakah Saulus pengikut ajaran Yesus A pengikut B tidak jawab A pengikut ya Baik kalau disebut pengikut ajaran Yesus Apakah bisa disebut Kristen A iya B tidak A oke Apakah Saulus Kristen A ya oke Kristen dari tahan dikit jawabkan enak didengar ya jadi di zaman itu Kristen boleh membunuh sesama Kristen ya pembunuhan tidak Apakah Saulus pernah membunuh pernah siapakah yang dibunuh termasuk murid-murid Yesus Oke murid-murid Yesus apakah Kristen Yes Apakah Saulus membunuh sesama Kristen ya itu dong jadi Saulus membunuh sesama Kristen Oke ya tidak karena tindakan begitu kejam apa enggak kejam ketika kita memandang di dalamnya mulai ngaco mulai ngaco nah dan arti tersendiri ya ketika kita saya belum tentu saya dipersalahkan ya itu beda konteks ya kita bertanya ya yang konteksnya di dalam Alkitab disini untuk pembelajaran bagi manusia jam dari dulu sampai zaman sekarang begitu Oke jadi sesama Kristen saling membunuh waktu itu betul Yes dalam konteks menangnya bukan dalam kereka bukan dalam ingat kamu bukan dalam konteks di luar-kereka layak di luar kitab suci terserah kamu Bro saya enggak maksa kamu kok mau di konteks apa Oke Oke baik Hai jadi menurut terserah ya Oke semua tujuan dan maksudnya ketika ya di di dalam Alkitab ya di dalam sebuah kitab suci di situ ada pertiba pembunuhan bukan berarti menyuruh Anda untuk membunuh akan tetapi ya akan tetapi di pembelajaran yang ada dapatkan dari firman ala itu itu yang ada harus terakhir silakan Oke jadi seulus ini pengikut Yesus seulus ini adab aduh gantiannya cala gantian bicara lah tangkau bicara denger Bro kenapa sih anda nggak mau dengarkan saya ngerti ya biar biar handi yang ngomong biar handi Oke ambang juga jadi menurut mencerdaskan saulus ini pengikut Yesus ya Saulus ini Kristen yes dia membunuh murid Yesus sama Kristen jadi Saulus ini pernah membunuh sesamanya Kristen pertanyaan saya Bang apakah Yesus apakah Yesus mengajarkan kepada murid-murid boleh membunuh sesama Kristen jadilah saya jawab Hai jaringan saya hilang saya jaringannya apakah selalu kakak Anda mau jawab si mana Pak Apakah Yesus mengajarkan saling membunuh sesama Kristen Oh tentu tidak itu yang saya berarti-berarti kepada anda tadi ya itu ada pembelajaran yang pasti ada hikmat dibalik kejadian di dalam firman halidiem halidang 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 diam-halidang kecilu balik ini berganti perang memerang ya oke perang-perang peperangannya antara Bani itu antara sukses dengan kuisra itu saling perang-perang itu ada hikmatnya dibalik itu itu bersifat bersumber dari firman Allah ya bukan kita sedang membahas di luar kitab suci tentu beda kontes ketika kita membahas pembunuhan di luar kitab suci ya di dalam kitab suci yang kita bilang adalah hikmatnya ya bukan menyuruh anak untuk membunuh ya bunuhlah setiap orang yang tidak seiman dengan kamu itu dari firman dari iblis akan tetapi di dalam Alkitab tidak ada firman begitu ya silakan kalau Yesus memerintahkan tidak boleh membunuh kenapa Saulus membunuh silakan karena ya kalau Yesus ya kenapa Anda mendengarkan saya kalau Yesus silakan sudah-sudah ya kalau Yesus ajarannya dilarang membunuh kenapa murid-muridnya saling membunuh silakan tentu di kontes kitab suci saya sudah bilang tadi ya ini kalau dirana di dalam kitab suci ya bukan suruh untuk Anda bisa membunuh ya akan tetapi kita mengambil hikmatnya apa dibalik pembunuhan Saulus itu terhadap murid Yesus apa dibalik itu ya tentu saja biar firman Allah itu terlengkapi dengan ada penjahat ada yang memulihkan ada yang bertobat begitu dari seorang pembunuh jadi seorang penginjil begitu penyampai firman Allah Oke begitu saja ya itu saja nggak apa-apa apakah tidak ada saya saya belum ngomong lho silakan Saulus ini Kristen menurut Anda pengikut Yesus membunuh sesama Kristen begitu Apakah Saulus waktu itu melanggar perintah Yesus silakan di dalam kodaknya yang sebagai manusia tentu dia melanggar dari perspektif manusia di luar di luar dari kitab suci yang membacanya ya akan tetapi beda konteks pada saat itu ya ketika Yesus mati di atas tiang saling apa dikatakan Yesus Kristus Ya Bapak al-Fumila mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat artinya Saulus pun tidak tidak tahu yang dia buat ya itu hanya ya itu yang menjadikan Paulus itu Saulus itu ya sebagai tokoh ya tokoh dimana untuk mengasih pembelajaran terhadap umat manusia artinya seorang penjahat dulunya dia pembunuh 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 bahkan pembunuh Rasul Yesus murid Yesus itu menjadi tobat ketika dia mengenal firman Allah begitu bukan ada ayat di perintah membunuh disitu tidak ada ayat yang bersifat perintah setiap orang yang tidak seiman dengan kamu tidak ada perintah seperti itu itu bukan sifat perintah ya itu hanya sifatnya pembelajaran bagi umat manusia yang mempercayai firman Allah eh baik panjang juga kisah anda ini membuat bulu ketek saya merindingkan begitu Anda tadi mengembang nanya Bang satu kali terakhir terakhir eh tadi anda mengatakan Saulus tidak tahu apa yang dia saya lakukan kan begitu sedangkan Saulus membunuh saya tanya kepada anda waktu Saulus membunuh sesama Kristen itu Saulus dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tidak sadar atau Saulus dalam keadaan waras atau dia waras silakan tentu kalau memakai logika berfikir anda yang sebagai makhluk ya makhluk ciptaan Allah dan perspektif hanya anda bukan anda yang di dalam Alkitab itu ya Anda sebagai pembaca Alkitab ataupun anda bukan sebagai pengiman dari firman Allah itu tersebut maka pemikiran anda di sini jelas-jelas ya Yesus Kristus mengatakan pada saat dia sebelum mati ya sebelum bafat ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat ya termasuk orang-orang termasuk Saulus termasuk tentara Romabi termasuk Yudas semuanya dia sudah diampuni oleh Allah Bapak itu sendiri ya Kenapa ke anda bertanya lagi berarti pas Saulus ketika membunuh murid-murid Yesus Saulus setengah sadar atau tidak sadar secara manusia pasti secara kemanusiaan pasti Saulus sadar akan tetapi kesadaran Saulus itu bersumber dari mana tentu dari firman yang ilahi ya tentu-tentu Saulus sudah di sudah diampuni oleh Allah itu sendiri begitu gantian saya nanya ntar dulu singa lu masih ngomong gua 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 turunin ya ngaco aja lu gua lagi ngobrol juga jadi anda tadi tidak boleh tidak boleh saya belum izinkan ngerti loh ya turun loh jadi gini mencerdaskan anda tadi mengatakan Saulus tidak tahu apa yang dia berbuat kan gitu argumentasi anda artinya ayo firman Tuhan mengatakan ketika ia jumpa sebelumnya iya udah gantian dulu bicara ini saya baru dikit anda ngaco lagi nih santai dulu ada waktunya anda menyangga nanti Oke tadi Anda mengatakan Saulus itu dia berbuat tidak tahu apa tindakan atau perbuatannya jadi selalu berbuat dia tidak tahu apa yang dia lakukan itu itu dengan astagfirullah ini orang kenapa anda nggak mau gantian ngomong tidak lebih cepat Anda bicara panjang saya dengerin loh Oke nah saya cuma nanya sedikit kok kalau Saulus Saulus tidak tahu apa yang dia perbuat waktu dia membunuh sederhana pertanyaannya waktu Saulus itu membunuh dia dalam keadaan waras atau tidak waras silakan Saulus di dalam kemanusiaan Saulus yang sebagai makhluk ciptaan biasa dia dalam keadaan waras 100% Oke kalau dia dalam keadaan waras apakah dia tahu bahwa perbuatannya itu membunuh melanggar perintah Tuhan atau B tidak Saulus itu diciptakan oleh Allah itu sendiri untuk tercapai pembunuhan itu ya untuk tercapai pembunuhan itu tidak mungkin orang idiot yang menyuruh membunuh nanti orang itu tersebut membunuh diri sendiri ya begitu ya Anda harus terdas di situ apakah Saulus tahu karena dia dalam keadaan waras waktu dia membunuh sesama Kristen kalau dalam keadaan waras Kenapa Anda mengatakan dia tidak tahu apa yang dia berbuat yang mana yang bener saya mengatakan dulu dia tidak tahu apa yang dia berbuat atau dia tahu yang dia berbuat eh saya masih ngomong lo di masing ditiba dengerin dulu kalau dia waras apakah orang waras tahu yang dia berbuat atau tidak tahu yang dia berbuat silakan secara kemanusianya Saulus tentu dia tahu kalau dia tidak tahu berarti dia membunuh mamanya atau siapanya tentu di sini maksud firman Tuhan itu tepat ya tidak ada melenceng selalu sifatnya pembunuh sebagai manusia itu berdasarkan firman Allah karena di dalam kitab itu tanpa satu titik koma pun yang bukan firman Allah ya maka firman Allah itu tergenapi di di ketika Yesus Kristus sebelum wafatnya di tiang salib ya Yesus Kristus mengatakan ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu dapat kita simpulkan bahwasannya ya semua tokoh maupun yang jahat maupun yang buruk di dalam Alkitab itu sudah diampuni semua dosanya karena mereka semua hanya makhluk ciptaan ya karena yang berkuasa atas diri mereka adalah Allah itu sendiri bukan manusia ya manusia hanya makhluk ciptaan termasuk Anda ya ketika akal waras Anda tidak tidak sampai ke sana ya itu nasib Anda ya saya terangkan begitu silakan di zaman Saulus saya belum hidup kenapa lu bawa-bawa gua gitu ya di zaman Saulus saya enggak terlibat saya tidak terlibat waktu Saulus membunuh gantian bicara saya lagi loh kenapa ini orang ngomong-ngomong juga Anda ngomong-ngomong ngomong dengerin gitu loh ya gantian waktu Saulus dalam keadaan sadar membunuh sesama Kristen saya tidak ada terlibat di situ Oke jadi jangan menyembut-nyembut nama orang lain apalagi saya lu bawa-bawa saya tidak terlibat pembunuhan itu coy sekarang saya tanya kepada Anda kalau Saulus dalam keadaan waras dia membunuh kenapa Anda mengatakan dia tidak tahu apa yang dia berbuat sedangkan dia dalam keadaan waras pertanyaannya kalau Saulus keadaan waras dia membunuh sesama Kristen kenapa dia tidak tahu apa yang dia lakukan silakan Saulus hanya hanya makhluk ciptaannya Saulus yang bersifat manusia manusia ciptaannya ya manusia ciptaan Allah bersifat terbatas ya apa yang dikehendaki Saulus itu bersumber dari firman Allah itu sendiri ya walaupun secara kuadratnya secara kuadrat manusia Saulus itu orang normal ya akan tetapi kenormalan Saulus itu bersumber dari Allah itu sendiri ya ketika selesai tergenapinlah semua pembunuhan cerita firman Allah itu maka di tiang salib Yesus Kristus mengatakan sudah berulang-ulang kali saya jelaskan kepada Anda ya ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat ya kan disitu sudah clear Anda mau bertanya apa lagi jadi menurut Anda belum selesai ya Oke jadi menurut Anda Saulus waktu membunuh dalam keadaan waras tapi saat dia dalam keadaan waras membunuh dia tidak tahu apa yang dia lakukan biarlah penonton yang menilai ya orang waras membunuh tapi dia nggak tahu apa yang dia lakukan ini kan jawaban Anda sekali lagi saya ulang ya jadi Saulus inti dalam keadaan waras membunuh sesama Kristen tapi dia tidak tahu apa yang dia lakukan kan begitu jawaban Anda is Oke santai aja pertanyaan selanjutnya siapa yang menyuruh Saulus Yesus membunuh A Yesus B iblis silakan Oke tentu yang berkaitan yang berkesinambungan di dalam ayat firman Tuhan yang terlibat di dalam Alkitab itu sendiri kitab suci itu sendiri itu semua berdasarkan firman Allah ya itu semua bersumber dari Allah ya iblis diciptakan oleh Allah untuk apa ya untuk menggoda manusia ya sifat kemanusianya bisa digoda oleh iblis ya maka ya maka disitu dapat kita katakan ya saya sudah jelaskan dari awal ya sifat manusia itu ya sifat manusia itu mahluk ciptaan Allah itu terbatas kewarasan Paulus ya kewarasan Anda tidak melebihi hak cipta dari sang pencipta ya kewarasan anda atau kewarasan Saulus sampai dimana tentu ya kalau kita berpikir ya anda kan mengatakan bahwasannya Saulus kok varas kok bisa membunuh ya begitu ketika kewarasan Saulus itu ada batasnya tentu tentu dia bisa membunuh membunuh berdasarkan apa udah kayak nggak nyambung nggak papa deh kita harus sabar mau nyambung nggak biarlah netizennya menilai gitu mencerdaskan apakah anda masih mendengarkan saya Oke jadi Saulus itu membunuh dalam keadaan waras tapi dalam keadaan waras Saulus membunuh dia tidak tahu apa yang dia lakukan terus saya tanya lagi tadi siapakah yang menyuruh Saulus dia jawab Saulus membunuh dalam keadaan dipengaruhi oleh iblis jadi orang yang dipengaruhi oleh iblis membunuh tetap dia waras dan tidak tahu apa yang dia lakukan biarlah netizen yang menyimpulkan dibawa saya simpulkan Saulus membunuh menurut dia tak alam pengaruh iblis waktu Saulus membunuh sesama Kristen dibawa pengaruh iblis tapi Saulus tetap dalam keadaan waras dan ah tidak tahu apa yang dia lakukan mudah-mudahan dibawa nggak enggak puyeng mendengarkan statement Kristen yang tadi ini Oke terima kasih ada juga orang berbeda pergi sahut silakan itu omongan Bang Andi silakan ditanggapin Iya ya silakan tanggapi omongan bang Andi untuk Bang Andi tentang Paulus seorang pembunuh ya ya puno belum Paulus Pak Saulus Iya Saulus ya Pak Saulus itu membunuh sebelum dia dipanggil oleh Tuhan sebelum bertobat sebab dia adalah satu panglima perang dari satu kerajaan yang berkhususkan untuk membunuh bagi siapa aja pengikut-pengikut Yesus Kristus jadi abang bilang tadi bisakah adakah ajarannya seorang Kristen dan membunuh sama-sama Kristen dia belum belum masuk di dalam kaum ya belum terpanggil sama Yesus dia masih pembunuh gitu Oke baik artinya Anda tidak setuju dengan argumentasi teman Anda tadi saya ulang mungkin Anda telat jadi seolah ada beberapa tadi berbicara begini Saulus itu pengikut ajaran Yesus Saulus itu Kristen gitu ya dan murid-murid dan pengikut Yesus juga Kristen jadi Saulus ini waktu dia dia membunuh dia Kristen membunuh sesama Kristen sampai sini dulu Apakah anda setuju waktu itu Saulus membunuh tapi dia udah Kristen Anda setuju atau tidak silakan bro tidak tidak Bang sama saya cukup di sini dulu tidak artinya argumentasi teman Anda tadi ngawur kuadrat betul iya bisa baik Terima kasih kejujuran anda saya setuju dengan anda karena memang Saulus waktu itu dalam pengaruh mau apapun pengaruhnya begitu apakah iblis atau memang diperintahkan sebagaimana tertulis di babel anda dia mendapat surat perintah Allah untuk membunuh pada para pengikut Yesua amasyia betul-betul ya oke artinya waktu itu belum ada Kristen di jaman Yesua amasyia betul-betul betul nah teman tadi Anda mengatakan begini di jaman Yesua amasyia sudah ada Kristen termasuk Yusuf Kristen Buna Maria Kristen Nabi Adam ya Kristen begitu setuju ke apa Anda argumentasi teman Anda tadi itu Monggo untuk agama belum tapi Yesus sudah ada gitu Iya di jaman Yesua amasyia hidup Apakah sudah ada Kristen belum belum kapan adanya Kristen menurut Anda menurut saya Kristen nama Kristen itu ada setelah semua tergenapi setelah Yesus terangkat baru pengikut-pengikut murid-murid semua ahli hukum 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 kerohanian lalu terciptalah nama Kristen gitu oke Anda lebih maju sedikit berpikirnya artinya Kristen itu ada atau Kristen itu atau orang-orang disebut Kristen itu setelah Yesua amasyia atau Yesus sudah tidak ada di muka bumi betul-betul iya betul ah kenapa begitu karena datanya anda di Bible Anda lebih cenderung jujur membaca data di Antioquia lah pertama kali murid-murid disebut Kristen di kisah 1126 Anda betul-betul disitu jadi sebelum ada di Antioquia orang belum disebut Kristen betul-betul betul-betul jadi Yerusalem waktu itu tempatnya Yesua amasyia di salib di Golgotha di kota Daud dari Najaret belum ada Kristen pertama kali orang disebut Kristen di Antioquia Antioquia itu dimana sih Anda tahu Bro Antioquia yang kita pelajari bersama itu di sebelah Turki sebelah syaratan Turki udah masuk ke Eropaan dia gitu ya Nah setelah di Antioquia itu disebut murid-murid siapa yang menyebut di sana ada Barnabas sama Saulus setahun lamanya bersama para murid-murid di sana kemudian di sana pertama kali disebut Kristen sesudah itu ajaran ini tidak kembali ke Najaret tidak kembali ke kota Daud tidak kembali ke Yerusalem tapi berkembang dibawa ke Roma nah di Roma sinilah yang dikembangkan makanya Bible anda itu berbahasa Yuna yunani setuju sampai sini setuju pinter yang pasti ya Bagaimana namanya krisya gimana silakan bro sore monggo yang pastinya yang namanya Kristen setelah kita duluan meyakini Yesus barulah lahir namanya Kristen gitu bukan Kristen baru nama Yesus segitu jadi setelah dari Antioquia ke Roma lah disanalah dibuatkan ketetapan-ketetapan memperkuat Kristen itu dengan adanya konsili ngerti arti konsili 325 Niki ya ngerti bro ya nah disana dibuatkan ketetapan ketetapan kesimpulan konsili atau imam kesimpulan iman konsili apa itu kesimpulannya nih konsil ini ketika 325 yaitu satu hanya ada satu Allah Bapak dan ada satu Tuhan Yesus kritis kemudian dilengkapi dengan kalsedan 35 381 dimasukkanlah roh kudus disanalah muncul pertama kali ajaran Trinitas dikomandoi oleh Pilatus atau dikomandoi oleh Tantara Romawi yang berkuasa kemudian pertama kali diikrarkan oleh Katolik setuju setuju ju sesudah itu berkembang dan berkembang adalah yang namanya Martin Luther kenal tahu Martin Luther bro materi ya Martin Luther inilah yang keluar daripada Katolik membuat satu Denom yaitu protestan karena dia protes kebijakan-kebijakan Katolik kemudian dia membuat protestan mengurangi jumlah kitabnya menjadi 66 tadinya 73 dia tidak pakai makabeh paham sampai sini dia terus Oke nah setelah berkembang protestan ini protestan ini juga lagi terpecah-pecah menjadi ada di beberapa Denom dan Sinode ada protestan karismatik ada protestan macam-macam lah begitu kemudian pecah lagi ada Unitarian ada Yawanes ada Tritunggal Prisai Timur ada Tering Tunggal Prisai Barat ada Triteos dan seterusnya masuk ke Republik ini yang membawa bukan Martin Luther tapi ini berkembang yang di negara-negara Barat diadopsi oleh Portugis dibawa lah oleh Portugis pertama kalinya masuk ke Republik ini yaitu wilayah Timur dan sekitarnya makanya disana itu banyak Katolik paham sampai sini Oke sesudah ke Portugis kalah masuklah Inggris yang membawa ajaran Martin Luther makanya jajahan-jajahan Inggris itu banyak yang menganut protestan paham sampai sini ya Nah disanalah dibuatkan di Republik ini dulu dijajah ada namanya lembaga Inggris Bible saya lupa namanya jadi lembaga Alkitab Inggris setelah Inggris hengkang masuk Belanda Belanda masuk dengan mengganti namanya lembaga Alkitab India Belanda lembaga Alkitab India Belanda ini diterjemahkanlah ke bahasa Melayu dari bahasa Belanda siapa yang membantu menerjemahkan para ulama-ulama waktu itu tujuannya agar orang-orang bisa mengerti apa artinya sayangnya adalah para ulama ini tidak mempelajari maksud POC ini apa sih tipe OC periodik so open yang disekan peningkan gitu ya namun disanalah ada terjemahan terjemahan yang banyak istilah Islamnya siapa nama ulama itu Abdullah bin Abdul Qadir Munsi namanya ada di perpustakaan LAI yang ada di Keramat Salemba Jakarta pusat Anda boleh main-main kesana ada ulama kami tertulis disana yang membantu belanda menerjemah pertama kali dari bahasa Belanda ke Melayu tinggi disana pertama kali diterjemahkan Assalamualaikum ada kata-kata ada bismillah ada segala macem begitu Yonis 1313 kamu memanggil aku guru dan junjungan kamu memanggil aku guru dan rabi istilah-istilah Islam banyak sekali makanya tuh ada Alkitab ada firman ada Allah ada Rasul ada Nabi ada roh kudus itu semua semua dari ajaran-ajaran Islam seiring waktu setelah Belanda hengkang dari Republik ini tahun 1945 ada transisi 10 tahun siapa nanti yang mengelola ini sepeninggal Belanda diresmikanlah LAI tahun 1954 54 dari lembaga Alkitab Hindia Belanda menjadi lembaga Alkitab Indonesia jadi Bible yang anda bawa sekarang yang anda pakai itu adalah warisan dari ketiga bangsa yang menjajah Republik ini paham sampai kemudian saya jadi terima kasih jadi apapun alasannya silahkan dipakai kami tidak akan pernah mencampuri itu sayangnya lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan masih ada istilah-istilah Islam yang tersisa di sana nah nah untuk itu ada beberapa pendeta ada 200 pendeta sudah akan sadar dan akan mengembalikan terjemahan LAI atau terjemahan ke bahasa Melayu bahasa Indonesia tidak usah lagi memakai istilah-istilah Islam paham sampai sini saud paham sampai sini ah Oke terima kasih salah istilah-istilah tentang Islam itu saya nggak dapat ya tapi kalau untuk aliran-aliran turun-temurun pindah atau turun-turun atau terbagi lebih sampai tiga yaitu masuk tadi di turunnya kitab ke ajaran ke Indonesia gitu Hai membawa ke negara kita itu ya para penjajah Bro Hai harus diakui itu kecuali di mereka teman-teman kita yang ada di Sumatera ya bukan penjajah katanya orang Jerman namanya no manson yes isoke aja ke kami nggak mau berdebat di sana mau dia Jerman kek mau dia siapapun gitu ya silahkan saja kalau di era Batak makanya di Batak itu ada terjemahan debata dia mandiri menerjemah kan begitu ya silahkan isoke aja sih anda orang Batak betul iya itu anda kenal no manson dan apa ada debat akan istilah anda di sana iya ada ya paham kami tapi kami nggak mencampur itu itu intern anda silahkan saja yang problem adalah bahasa Indonesia nya yang banyak niru-niru Islam itu lho Bro mau saya kasih contoh ya boleh Oke mungkin kata Allah udah sering ya kata rasul aja rasul itu bahasa Arab rasul itu diberi gelar kepada orang-orang yang dipercaya sang pencipta di muka bumi menerima Wahyu dan ada kitabnya dan wajib disampaikan kepada umnya umatnya jadi rasul itu adalah utusan Allah begitu nah ini kalau diunanikan yang Yunani ini mestinya disana itu apostolos gitu ya mestinya utusan kalau di Indonesia kan kenapa apostolos ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi rasul sedangkan rasul itu adalah bahasa Arab ada bahasa Indonesia nya adalah utusan itu yang sangat keliru bro jadi enggak bagus banget didengar kalau Paulus ilu itu diberi gelar rasul-rasul kok Paulus apostolos aja napakan gitu bro setuju ya 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 kalau itu masuk 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 akal sebenarnya kalau untuk menciplak masuk akal apalagi kan ada di dalam dua kubu gitu dua aja dua ajaran yang gimana ya caranya lain gitulah tapi kok namanya sama gitu maksudnya kan untuk lebih jelasnya saya capek juga nih saya ganti ada guruku masih ya kalau sementara akan panggantin saya akan dari arah penggitu Iya izin dulu akan parudin akam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini anak salam warahmatullahi wabarakatuh Kang tolong bantuin saya edukasi dong sambungin saya akan saya ngopi dulu lagi masalah itu ya penerjemahan ke dalam VOC ya oke oke Bang Bang Saud ya panggil Bang Saud nggak apa-apa Bang Saud saran saya coba Anda telusuri tentang posisi apa penerjemahan Bible ke dalam bahasa Melayu ya karena konteksnya kan masalah hal itu ya bahasa Melayu Oh dimana pihak-pihak Anda terlepas ya apakah denominasinya itu sama atau katidak posisi dari penerjemahan ke dalam bahasa Melayu itu dilakukan oleh pihak VOC yang istilah terkenalnya itu NBG ya Komite penerjemahan Bible di bawah VOC kenapa karena posisi LAI ini jauh sebelum ada LAI sudah ada VOC Bang NBG dan VOC posisi LAI kan itu berdiri 1954 dan meneruskan Bang meneruskan dari kerja yang dilakukan oleh pihak VOC Bang dan jika Anda menerusri pun ya ternyata pihak penerjemah Bible seperti Klinkert Sudetsecker yang pertama kali kan itu Cornelius Rewill tahun 1600an dia itu yang melakukan penerjemahan Bible ke dalam bahasa Melayu Bang kenapa dia merupakan orang yang tidak menguasai sama sekali bahasa Yunani bahasa Yunani hingga apa hingga pada akhirnya yang dia terjemahkan itu berasal dari posisinya bahasa Inggris di Eropa Bang itu Bang nah untuk sebagai ya pembukaan apa yang saya sampaikan mungkin Abang ada yang mau ditanyakan tentang hal tersebut karena saya punya data-data cetak buku yang langsung diterbitkan oleh pihak LAI langsung artinya bahwa apa yang kami sampaikan di sini itu tidak asumsi karena diperkuat dengan pernyataan-pernyataan dari pihak LAI sebagai Alkitab Indonesia sebagai pembuka silahkan Bang go kalau konteksnya mengarahkan ke pribahasa yang diganti diperjemahkan gimana ya kalau bagi saya itu bukan kesitu konteks saya konteks saya itu yang pastinya penerjemah diperjemahkan itu dita selamat menikmati